Halo sahabat gamer, jumpa lagi bersama saya Retro Lukman dalam Command & Conquer Rivals Indonesia Pada episode kali ini saya akan menayangkan duel spesial dalam event tantangan kota Kenapa spesial? Karena bukan hanya satu duel yang akan saya tayangkan Melainkan 6 duel sekaligus secara beruntun Kenapa 6 sekaligus secara beruntun? Karena saya ingin menunjukkan kekuatan dari sebuah unit yang saya gunakan dalam event ini Unit yang belakangan ini disebut-sebut terlalu kuat Karena bisa menghancurkan markas musuh dalam beberapa detik saja Unit apakah itu? Ya seperti yang kalian lihat disini Unit itu adalah Disruptor dari vaksi GDI Emang seberapa kuat sih? Ya buktinya saya bisa memenangkan 6 duel dalam tantangan kota Dengan menggunakan Disruptor ini Dengan menggunakan unit ini Bahkan saya hanya butuh Disruptor ini untuk bisa memenangkan duel Saya tidak membutuhkan misil sekalipun Saya bisa menang tanpa misil hanya dengan menggunakan 1 Disruptor ini Kayaknya luar biasa sekali ya Tidak percaya baiklah Mending daripada saya lama-lama opening disini Mending langsung saja kita saksikan 6 duel beruntun dalam tantangan kota minggu ini Langsung saja kita ke video pertama Selamat menyaksikan Langsung saja kita ke pertempuran pertama Saya melawan Rhino di sebelah kanan Sementara saya bermain di sebelah kiri ya Saya di sebelah kiri sebagai Dr. Liang Dari GDI Rhino ini dari aliansi World Rudel Dia bermain sebagai Note ya Oke kita lihat ini adalah video pertama Yang menunjukkan seberapa kuat Disruptor Oke kita ketepat saja dua kali Saya tidak akan banyak berkomentar tentang jalannya pertempuran ini ya Saya akan mengomentari ketika Disruptor sudah muncul Sudah saya bangun gitu Oke Ya begitu Saya memakan aduk senapan Dibapar pakai api Ayo 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 Saya masih memenangkan Disruptor pertama Nah ini dia Saya mengeluarkan Disruptor Kita lihat Seberapa kuatnya Disruptornya Ada Basilic disitu Counter Tapi lihat ya Satu Dua Dua kali tembakan energi sonic Dan boom Hancur Dahsyat kan Saya hanya butuh satu misil aja gitu Buat memenangkan pertempuran setelah itu Pakai Disruptor Hanya dengan dua kali tembakan gitu loh Oke kita lanjut ke video kedua Oke ini ada duel kedua Tantangan kota Saya melawan kecelim Kecelim di sebelah kiri Saya di sebelah kanan Kecelim ini menggunakan Letnan Songam Saya masih pakai Dr. Liang Dan ini saya suka sekali pakai Dr. Liang Karena drone reparasinya yang sangat multi talent Baiklah Masa aja ya Kita tercepat lagi Dua kali Oh kali ini lawan mengeluarkan squad mg Langsung saja Saya habis itu pakai Dr. Senapan Dua squad mg Oh Yap berhasil Tapi setelah settle kayak gini Ya susah juga Dr. Senapan langsung mati Banyak eksek wakan talent Salon Ya Oke Ini saya menangkan misil pertama Lagi-lagi saya menangkan misil pertama Setelah menangkan misil pertama ini Berikutnya sangat mudah Kenapa? Karena saya menjadi disruptor Gak percaya Lihat ini Sebel juga ya Lihat ya Saya baru saya melakukan disruptor Oke Saya lewat bawah Aman Lihat ini ya Dalam jarak Oke Ada Samsung disitu Tapi Sepertinya kurang kuat buat counter Disruptor Karena buktinya Disruptor sudah Menghancurkan markas Dalam hitungan Berapa detik saja tadi Dua kali tembakan Hasil menghancurkan separuh Apa Hit pointnya Markas itu Kurang kuat apa Coba Sangat kan Kuat sekali Ada disruptor Susah kan counternya Oke Kita lanjut ke video kedua Eh video ketiga ya Oke Kita ke duel ketiga Kita lihat Hebatan disruptor Oke saya berhenti sebelah kanan Tentara lawan saya Kami sama Ya Sebagai Ken Sebelah kiri Jadi Bukan hanya satu duel Atau pertempuran saja Yang akan saya tunjukkan Tapi enam Dan ini baru yang ketiga Dan semuanya saya menangkan Pake disruptor Oke Kita lihat Begitulah Bla 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 Ini awal-awal Jadi kalau mau pakai Disruptor efektif itu Gunakan jack ini ya Ini yang saya sarankan Yaitu Degi senapan Quad missile Jadi kita ada waktu Buat memunculkan Dua harvester Pada awal-awal Pertempuran gitu Karena dua harvester ini Cukup Sangat Punya pelan penting Dalam memunculkan Disruptor Ya Nih lihat sudah kan Disruptor sudah saya munculkan Dan artinya apa Auto win buat saya Kalau tidak mau dibilang Auto win ya Lihat aja nih Satu Dua Tiga Empat Selesai Hanya dengan empat Tembakan energi sonic Disruptor saya berhasil Menghancurkan markasnya Lawan gitu kan Walaupun tadi lawan Berhasil memenangkan Misil pertama Tapi saya tidak peduli Karena Disruptornya sudah cukup Tidak perlu Dua misil Tidak HP atau hit pointnya Markas lawan itu Masih penuh Masih penuh Tapi Langsung hancur begitu aja Pakai Energi sonic nya Disruptor ya Dengan empat kali tembakan Bayangin Langsung hancur Apa tidak terlalu kuat itu Masih Apa kalian masih Apa Masih bilang kalau Disruptor tidak terlalu kuat Kalau Disruptor ini sudah Pas gitu Oke kita Ke video keempat Ke duel keempat Ini duel keempat Video Apa Duel keempat saya Menggunakan Disruptor Dalam tantangan kota Saya di sebelah kanan Melawan Winter Dari aliansi Singapura Samurai Sebelah kiri Yang menjadi Radan Strongam Emang Disruptor ini Sangat kuat sekali Kita lihat 3 2 1 Misi baru Ini kita kekepat lagi Seperti biasa Militer ini Kusinapan melawan Skuat misil Yah Kusinapan saya Diajar oleh Gelombang kejut Waduh Itu dia Jet lompat Tadi Saya bunuh Pake talon Saya bunuh Sama jet lompat Karena ketika muncul Selalu aja Menyerang harvester saya Oke Lagi muncul jet lompat Tapi saya Sesehat siap Talon disitu Buat kantor Kasian dulu Oke Akhirnya saya Sudah Memunculkan Disruptor Ya Saya Kayakkan misil pertama Tapi gak masalah Karena saya punya Disruptor disitu Lihat ya Penuh Kondisinya ya Saya tembak sekali Hancur Dua kali Hancur Tiga kali Bayangin Tinggal 100 trik lagi Keburu Disruptor saya Hancur Tadi Kena Sama Walfor Ini Nah Saya Menunjukkan lagi Dua Disruptor Ini kita Lihat Nih Gak banyak yang Cantor Hancur Sudah kan Dengan sekali Tembak Empat kali Tembak Empat kali Tembak Markas Musuh Langsung Hancur Dan itu pun Tembak Dari jarak Jauh Jarak Satu Hexagon Jarak Satu Sampai Dua Hexagon Jadi Gak perlu Tepat Di depannya Markas Gak Terlalu Kuat Jadi Padahal Tadi Ada Banyak Counter Disitu Ada Mini Gun Tar Ada Wolverine Ada Apalagi Tadi Tapi Tetap Aja Kan Gak Berkutik Mereka Bisa Ditembus Gelombang Sonic Disruptor Itu Emang Oke Ini duel Kelima Saya Di belakiri Lawan saya Dexter Tadi Winter Serang Dexter Matarnya Dia Pakai Jet Di sebelah Kanan Lihat Tampun yang Tahu Tercatatan Pada Profil Tentu 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 Tua Satu Sasaran Baru Diterima Gedung Online Oke Kawan Menggunakan Sekarap Saya Menggunakan Kusinapan Saya Heran Aja Masih Ada Yang Pakai Sekarap Padahal Hanya Ambil Apa Tidak Terlalu Berhasil Pakai Sekarap Itu Hampir Selalu Bisa Kanter Sekarap Bayangin Oke Saya Menangkan Misil Pertama Sepertinya Kalau Saya Sudah Menangkan Misil Pertama Ini Misil Kedua Sangat Mudah Lagi Apa Menghancurkan Basis Musuh Ini Hanya 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 Tinggal Menembak Dua Kali Tembakan Saja Dua Kali Serangan Disruptor Saja Saya Sudah Mimpi Buruk Para Lawan Saya Satu Kali Tembakan Dua Kali Tembakan Selesai Baiklah Sekarang Duel Terakhir Yaitu Duel Keenam Untuk Menunjukkan Kehebatan Disruptor Yang Terlalu Kuat Oke Saya Melawan Kui Berapa Atas Yang Bermain Sebagai Pesaudara Anot Tepatnya Oksana Kristof Komandannya Tadi Sudah Lihat Sendirikan Di Lima Duel Sebelumnya Tadi Itu Betapa Kuatnya Disruptor Jadi Bener-bener Terlalu Powerful Sebenernya Kita Lihat Video Video Keenam Apa Duel Keenam Terakhir Kita Percepat Dua Kali Melihat Duel Apa Ini Mati 2008 Saya Kena Militernya Lawan Oke Oke Saya Menangkan Talon Untuk Membunuh Militan Berhasil Berhasil Menangkan Misil Pertama Tapi Talon Saya Dia Habisin Oh Enggak Bagus Menangkan Misil Pertama Oke Sementara Ini Lawan Mengeluarkan Squad Laser Dan Juga Bansi Disitu Ya Ini Saya Mengeluarkan Disruptor Lihat Sekali Tembak Langsung Mati Squad Misil Oke Disruptor Saya Dikaunter Dengan Dua Bansi Dan Langsung Hancur Pucu Dua Bansi Untuk Menjatuhkan Disruptor Dengan Cepat Oke Oh Sepertinya Saya Kira Misil Kedua Tapi Tidak Masalah Selama Saya Punya Disruptor Disitu Oke Saya Melakukan Disruptor Yang Kedua Pada Ketakutan Ini Terlambat Bansi Karena Lihat Kan Lihat Tendiri Kan Sinar Sonic Itu Tembakan Gelombang Sonic Menghancurkan Markas Ya Seperti Itu Jadi Apa Jadi Menurut Saya Terlalu Kuat Karena Bayangin Hanya Butuh Dua Detik Saja Untuk Bisa Menghancurkan Markas Itu Kan Terlalu Kuat Bahkan Tank Api Yang Sekuat Itu Dalam Membakan Markas Saja Tidak Butuh Beberapa detik Enggak Langsung Enggak Langsung Hancur Gitu Aja Bayangin Artinya Disruptor Terlalu Kuat Walaupun Berguna Buat Saya Karena Saya Bisa Memenangkan 6 duel Dalam Tantangan Kota Dengan Disruptor Tapi Tetap Taja Ini Tidak Adil Ini Tidak Fair Disruptor Terlalu Kuat Ini Akan Membuat Permainan Metagame Di Komen Kone Rivals Menjadi Tidak Imbang Dan Saran Saya Adalah Agar Electronic As Redwood Studio Selaku Developer Game Untuk Bisa Memperbaiki Fixing Karena Ini Ada Yang Tidak Wajar Karena Setahu Saya Dulu Disruptor Tidak Sekuat Ini Karena Saya Dulu Adalah Pengguna Disruptor Dulu Saya Pengguna Disruptor Dan Tidak Sekuat Ini Tidak Tidak Kenapa Saya Baru Saya Melihat Sekarang Ini Begitu Kuat Gitu Dan Ini Harus Diperbaiki Kalau Mau Apa Namanya Rifle Tetap Menjadi Permainan Yang Seru Dan Buat Buat Ini Buat Orang Orang Yang Orang Yang Menganggap Disruptor Ini Biasa Saja Memang Sudah Kekuatan Seperti Itu Lihat 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 Lagi Enam Duel Saya Ini Lihat Betapa Tidak Imbangnya Lihat Betapa Kuatnya Disruptor Yang Bisa Menghancurkan Markas Hanya Dengan Satu Disruptor Saya Bisa Menghancurkan Markas Hanya Dengan Satu Disruptor Saya Bisa Memenangkan Pertempuran Dalam Waktu Hitungan Detik Saja Ini Kan Gak Adil Apa Gunanya Yang Lain Apa Gunanya Strategi Strategi Yang Kita Gunakan Kalau Kalian Beralasan Harus Di Counter Lihat Sendiri Tadi Kan Dalam Duel Ini Sudah Jelas Ada Banyak Yang Mencoba Counter Tapi Nyatanya Tidak Bisa Mengalahkan Kecepatan Gelombang Sinartonik Disruptor Keburu Hancur Duluan Baru Disruptor Hancur Tapi Sudah Keburu Menang Jadi Tidak Adil Jadi Itulah Walaupun Disruptor Ini Membuat Saya Menang Tapi Saya Merasa Tidak Adil Karena Terlalu Kuat Menurut Saya Dan Harapan Saya EA Bisa Maret Studio Bisa Segera Memperbaiki Ini Agar Pemainan Kembali Menjadi Imbang Gitu Apa Apa Tank Api Tidak Sekuat Ini Kok Atau Inferno Atau Unit Yang Lain Juga Tidak Skuat Ini Bahkan Avatar Tank Mamut Tidak Skuat Ini Serangan Meriam Sama Avatar Tidak Skuat Ini Masa Unit Yang Cuma Rp120 Tiberium Bisa Lebih Dasyat Daripada Tank Mamut Sama Avatar Susah Dihentikan Lagi Satu Satu Disruptor Begitu Luar Biasa Bandingan Sama Sunstorm Baganya Kira-kira Sama Tapi Sunstorm Itu Kalau Menyerang Markas Juga Butuh Waktu Yang Lebih Lama Tidak Cuma 1-2 Detik Yang Bakanya Juga Butuh Waktu Satu Satu Sunstorm Jadi Itu Saja Untuk Kali Ini Itu Tadi Video Tentang Disruptor Yang Terlalu Kuat Yang Apa Yang Saya Gunakan Untuk Memenangkan Tantangan Kota 6 Duel Tantangan Kota Saya Menangkan Dengan Mudah Hanya Dengan Satu Disruptor Saja Bayangkan Terima kasih Teman-teman Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Untuk Mendapatkan Informasi Video-video Terbaru Rater Luqman Kedepan Khususnya Dalam Kementer Rival Saya Rater Luqman Untuk Diri Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Salam Game 7 Salam Di Video Di 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 Di